Ketertarikan Manusia Subscribe yang udah dibawah video ini biar dapet video suruh lainnya dari TSP Manusia Cicak Hayo, siapa disini yang takut cicak? Pasti banyak ya Hewan yang satu ini memang bikin geli bagi sebagian orang Tapi kalau orang yang satu ini udah kayak manusia cicak deh Nah julukan manusia cicak itu untuk seorang warga India bernama Nafraten Hars Pria ini memiliki hobi yang sangat aneh Yaitu tertarik pada cicak sejak ia masih kecil Gak tau gimana ceritanya nih guys Nafraten bisa suka sama cicak sampai segitunya Tapi yang jelas dia bayang menghabiskan waktu bersama cicak-cicak perliharaannya Saat dia mau makan dan bermain cicak-cicak itu selalu dibawahnya Dia juga membiarkan cicak-cicak itu menggerayangi dan menggigit wajahnya Bahkan ya guys, ia sampai berani buat masukin cicak-cicak itu ke mulutnya Aduh, apa gak jijik ya guys? Nafraten mengaku tidak merasa sakit atau takut cicak-cicak itu akan menggigit wajahnya Karena keanehannya ini masyarakat sekitar desanya menyebut Raja Cicak Waduh, serem juga nih Tapi hewan menggelikan itu justru tidak dikurung oleh Nafraten Setelah puas bermain dan melatih, dia pun membiarkan cicak-cicak itu pergi Jadi komentar kamu gimana guys tentang nafraten ini? Aduh, ada-ada aja ya Apa yang terlintas di pikiran kalian jika melihat kecoah? Pasti bakal auto kabur ya guys Tapi beda nih dengan anak yang satu ini guys Selby Kunturman Gadis asal Oklahoma, Amerika Serikat ini justru menyukai serangga tersebut Bahkan, ia juga mengembang biakan dan memelihara lebih dari 7.000 kecoah di rumahnya Tidak hanya di tempat plastik Tapi terkadang kecoah-kecoah itu juga tidur di kamarnya Hingga merayap di mana-mana Aduh, gelip banget ya guys Selby sendiri memiliki beragam jenis kecoah Kecoah-kecoah itu didapatkan dari part tangganya Tapi, gak cuma kecoah aja loh guys Selby juga memelihara serangga-serangga lainnya Aduh, sampai semua ditaruh di kamarnya ya guys Orang tua Selby mengaku jika hobi putrinya itu memang sedikit menyeramkan Dan bahkan aneh Tapi kabarnya mereka sudah terbiasa dengan kecoah-kecoah itu Aduh Kisah seorang anak manusia yang berteman dengan monyet Biasanya hanya di film-film aja nih Tapi di India guys, kisah tersebut beneran ada Bocah bernama Samart Bangari Asal India ini berteman akrab dengan sekitar 20 monyet liar Yang ada di desanya Dan biasanya Samart menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari Untuk bermain dengan monyet liar di Hubli, India Gak hanya itu, Samart pun sering banget memberi hewan-hewan ini makan Mirip banget ya guys, kayak di film-film Hehehe Dilansir dari kompas.com Beberapa monyet bahkan memasuki kamar tidurnya Untuk membangunkan Samart Persahabatan Samart yang tidak biasa ini Membuat para penduduk desa menganggap Samart adalah Reinkarnasi Dewa Hanoman Atau Dewa Monyet Orang tua Samart, Sunil dan Nanda Bangari Mengaku kalau mereka juga gak keberatan sama sekali Kalau putra mereka bermain dengan monyet-monyet itu Memiliki hewan peliharaan tentu menyenangkan ya guys Tapi bagaimana jika hewan peliharaannya mencapai seribu ekor Hal itu mungkin akan membuat kita kewalahan banget nih guys Nah hal ini dilakukan oleh seorang wanita Lina Latanzio Asal Parir, California yang memiliki seribu kucing di rumahnya Ternyata nih guys, hobi melihara kucing ini Sudah dilakukan sejak 1992 Hal ini dilakukan karena ia ingin membantu kucing liar yang tidak terawat Kemudian Latanzio menjadikan rumahnya sebagai tempat penampungan Untuk kucing yang diberi nama The Cat House on the Kings Yang menjadi rumah penampungan kucing terbesar di California Tapi Latanzio tidak merawat kucing-kucing itu sendirian The Cat House on the Kings memiliki 45 karyawan Untuk merawat seribu kucing tersebut Nah, untuk memberi makan dan merawat kucing-kucing tersebut Ia mendapat bantuan dari relawan dan beberapa tetangganya Tapi guys, meski memiliarkan ribuan kucing Ia tetap memperhatikan keberisian lingkungan dan juga kucing-kucing itu Aduh, salut deh, patut dicontoh nih Nah itu tadi info yang kita bisa berikan Jangan lupa buat kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Have a nice day Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya